ini powernya sudah siap kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tinggal kirim ya 7 ya ini 7, 8 8, 9, 10 dan disini stoknya masih banyak jangan anu ya itu kerdus-kerdus itu semuanya power ya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya so pada kesempatan video kali ini pastinya masih kembali lagi di channel Solder Panas Channel guys ya dan untuk kesempatan video kali ini karena dari teman-teman subscriber atau dari komentar-komentar di channel youtube Solder Panas Channel ini guys ya banyak komentar yang menanyakan bang apa saja sih alat-alat yang digunakan ya untuk merakit power mini balap seperti punya abang ya ingat ini bukan bahannya bos ini adalah alat-alatnya jadi cara alatnya untuk digunakan merakit power mini balapnya jadi untuk review bahan-bahan yang digunakan untuk merakit kalian bisa cek di kartu sini bos ya dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan ya walaupun saya menjualnya tapi saya belak-belakan ya apa aja alatnya yang digunakan dan bahannya apa saja oke langsung saja ya guys ya tidak usah banyak basa-basi ini nanti di video kali ini saya akan mereview semua ini ada di meja ini semua alat dan disitu ada alat ya yang digunakan untuk merakit sebuah power mini balap nah untuk yang teman-teman yang ingin tahu juga untuk bagaimana sih cara membuat box ini alatnya apa aja ya itu kalian tunggu di video selanjutnya ya guys ya oke jadi pada kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan sebuah alat-alat yang digunakan untuk merakit power semacam ini guys ya ini powernya seperti ini ya nah nanti kita akan mereview alatnya apa aja sih yang saya gunakan ya oke langsung saja dimulai dari yang pertama guys ya ini setahu saya saja ya ya pokoknya alat yang pernah saya gunakan ya ini ada hp bukan ini bukan alat ya yang pertama yaitu sebuah ingat ya ini alat ya bukan bahannya nanti kalau bahan itu ada sendiri ya jadi teman-teman kalau ingin melihat bahan-bahannya cek di video sebelumnya oke nah langsung saja kita fokuskan dulu nah ini disini yang pertama kalian bisa melihat alat yang pertama adalah solder ini soldernya tidak digunakan untuk menyolder alhasil ini soldernya saya gunakan untuk membolongi dari box power ini karena terbuat dari plastik kenapa bangkok pakai solder ya lebih mudah guys ya dan untuk yang selanjutnya yaitu solder yang digunakan untuk menyolder ini mereknya toughware ini 60 watt panas sekali guys ya ini saya punya 2 solder ini untuk menyolder ini untuk membolong-bolong nah yang kedua ada sebuah cutter atau silet ya selanjutnya dan ini ada sebuah tang potong ya ini tang potong saya beli dengan harga 24 ribu di all shop ya ini ada lem lem bakar ini ada tang ya ini semua ya alat yang disini saya gunakan untuk merakit guys ya ini ada gunting biasa untuk memotong kabel karena kabelnya kecil-kecil ya dan juga ada obeng plus min disini ada sebuah capet untuk saya gunakan menyapet menyapet-nyapet seperti komponen seperti ini saya capet disini agar lebih mudah dalam penyoldiran guys ya nah ini powernya belum jadi ya seperti ini dan selanjutnya ada sebuah korek api nah ini ada korek api ya korek api saya beli kurang lebih 29 ribu nah dan disini ada sebuah skrup ini skrup saya beli dengan harga 7 ribu isi 100 nah itu saja ya apalagi ya bahan-bahannya selanjutnya ada kabel ya yang pasti kabel untuk menyambung dari satu ke satu lainnya dan juga ada lem ini lem G bos ya ini gendak gampang goleng karena lem seperti ini tuh kalau goleng pasti akan atos kalian pasti tahu ya oke dan selanjutnya ada sebuah yang namanya lem tembak nah ini saya gunakan biasanya kalau ada komponen yang pecah apalagi ya nah ini ya juga saya review lah ini bukan bahan ya ini saya review ini buatan saya sendiri box CBS ini juga yang kita buat kemarin kita akan mencek soundnya di next video guys ya pokoknya sabar saja untuk yang bawah box radiator ini belum ada speakernya nanti nunggu speakernya datang oke jadi apalagi ya guys ya ya itu saja mungkin ya oh ini ya ini ada eleran bos like orangnya ini solidernya rampan ya ini ada lampu juga ini lampu buatan sendiri nah ini lampu lighting saya gunakan untuk colok like nyolider ini ketoro bos ya nah seperti ini ini eleran dari rongsokan saya dandani ke nenek bos nah jadi seperti itu kita harus bisa berpikir agar benda yang sudah tidak bisa digunakan itu bisa digunakan kembali ya ini powernya seperti ini oh iya saya akan menjelaskan ya kemarin itu banyak yang tanya bang kenapa power saya pesanan saya kok belum datang-datang nah ya itu ada disini bos ya ada disini kalian bisa lihat ya disini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini siap kirim ya kenapa bang kok gak langsung dikirim saja ya jawabannya ini bos kalian bisa dengar ya eh anu bos karena pesanannya itu banyak jadi harus antri ya harus sabar pokoknya sebelum tanggal habis kirimnya saya sudah kirim kok pokoknya ya pokoknya ditunggu saja ya ini powernya sudah siap kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tinggal kirim ya 7 ya ini 7 8 8 8 9 10 dan disini stoknya masih banyak jangan anu ya itu kerdus-kerdus itu semuanya power ya guys ya ini ada mixer mini suka saya review ya ini sound card biasa saya gunakan untuk rekaman atau check sound gunakan ini juga bisa guys ya kalau ingin beli cek di deskripsi kalau kalian ingin beli power seperti ini langsung saja cek di deskripsi guys ya ini ada bor bor listrik seperti biasa apalagi bos ya ya mungkin itu saja untuk alat-alatnya ya tidak banyak kok nah ini alatnya semua sangat simple dan kita lihat lagi ada apa ya kira-kira nah ini ada ngenekan bos ini alat pemotong alat pemotong kardus yang saya buat atau table show ini gergaji ukir ini adaptornya dan ini stok lem lilen saya ya ini lem lilennya masih lumayan banyak ini ada gantungan sound ya bos ya dari kayu kalau kalian ingin tahu cara pembuatannya cek di video sebelumnya ini ada box CBS dan ini bos dinamo table show nya ya jadi itu saja ya mungkin untuk bahan-bahannya sangat simple sekali ini box dampot oke ya ini tadi bos ada solder ada tang potong kabel ada gunting ada cutter ya tidak banyak ya ada ini power yang belum jadi ini nanti akan saya rakit ada skrup untuk memasang komponen-komponen seperti ini oh iya ini T0 ya tadi T0 nya belum saya review ini adalah sebuah T0 atau pakan solder apalagi ya itu saja lah untuk bahan-bahan cara merakit power ini saya sudah buat di video sebelumnya silahkan di cek ya atau kartu yang tadi kalian bisa klik ini kita akan cek sound ya ditunggu saja ini ada box box dari kardus 3 inci model radiator bukan radiator mobil atau radiator motor ini box dragon seperti miliknya brewo audio disini saya menggunakan speaker 3 inci 12 watt 4 ohm 3 inci jadi seperti ini dan yang atas ini ada sebuah box cbs pakai speaker 3,5 inci ya itu saja ini yang bawah belum ada speakernya kedepannya kita akan pasang masih nunggu speaker yang bagus karena kalau tidak bagus tidak pas jadi seperti itu dan ini meja jadi seperti itu untuk bahan-bahan yang digunakan untuk merakit ini alat-alatnya semua ada di meja jadi seperti itu saja mungkin bisa menjawab dari pertanyaan para subscriber yang setiap saya baca komentar itu tanya bang alat apa saja yang digunakan untuk merakit power seperti ini nah itu pasti ada setiap saya baca komentar itu jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview alat-alatnya jadi seperti itu saja untuk video kali ini semoga bisa menjawab dari pertanyaan kawan-kawan kesel bos itu powernya stoknya kita akan kirim setelah antrian selanjutnya harus sabar kalau seperti itu karena power itu sudah ada yang punya tinggal kirim oke sekian dari video kali ini semoga bisa menjawab dari komentar teman-teman kita akan berjumpa video selanjutnya mungkin video selanjutnya kita akan mencek sound box dragon itu kalau tahu yang ingin request konten bisa berkomentar di bawah video ini oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat menikmati selamat menikmati